Intro Halo guys, welcome back to my channel Hari ini kita akan bahas mainan baru guys Dari series Legacy yaitu Laser Optimus Prime Seperti biasa kita lihat Udah ada boxnya disana Kita bisa lihat art boxnya bagus banget ya Ada tulisan Laser Optimus Prime Dari series Legacy Dan ada tulisan Leader Class Menunjukkan ini adalah Leader Class guys Kita bisa lihat robot mode dan alt mode nya Terus kalian bisa lihat animasinya Bagus banget sih gambarnya Art box ini bagus banget Oke, kita lihat ke samping langsung Kita lihat ada sedikit animasi juga disini Untuk karakter Legacy Dan tentu aja di belakang ada Kita lihat Laser Optimus Prime dalam bentuk robot mode Dalam bentuk alt mode Dan ini apa namanya Trailernya Disini juga ada bentuk alt mode dan trailernya Kita bisa lihat disini bagus banget Transformers More than Meet the eye Kita bisa lihat disini guys More than meet the eye Oke Itu dia dari samping juga Ini dia lebih dekat Laser Optimus Prime Animasinya sedikit Di art boxnya Dan itu dia guys untuk kotaknya Sekarang tanpa panjang-panjang Kita langsung masuk aja ke Unitnya Oke guys Sekarang kita langsung masuk aja Ke Laser Optimus Prime unitnya guys Ini dia guys Indoflash Laser Optimus Prime Dari series G2 guys Kita bisa lihat dia dapet unitnya Dan kita dapet trailernya Trailernya Sorry Sampai kepleset Nah langsung aja kita lihat Detailingnya Trailernya Kalian bisa pasang trailernya disini Ada slot Dia masuk sini nih Kita lihat dulu trailernya Nah ini dia trailernya guys Gimana guys Bagus ya Gue seneng banget sih Apa yang dilakukan dengan trailernya ini Karena kita bisa lihat Paletnya ada bandnya Warnanya Degradasi warnanya Bagus banget Terus bagian merah disini Ini di chat semua guys Warna merah Finishingnya bagus Menurut gue Walaupun disini sedikit Ada degradasi dari chatnya ya Tapi gak mengurangi estetikanya sih Dari detailing dari trailernya Ini bagus menurut gue Ini dari samping guys Kita bisa lihat Dan ini dari atas Kita bisa lihat Ada senjata disini ya Kalian bisa lihat Ini kayak tutup tanknya gitu Segala macam Detailingnya juga cukup bagus ya Menurut gue Untuk bagian atasnya Kalian bisa lihat sendiri Terus disini ada Part bagian depannya Sama ada konektornya nanti Ke Apa Ke laser optimus prime Ketika jadi trailer Terus ini kita lihat Bagian sampingnya lagi Seperti yang tadi udah gue jelasin Gue suka Peleknya disini ada ban Ada pelek Warna ada gradasi warnanya Juga cukup bagus Sama ininya di chat semua Bagus banget Sama ada detailingnya disini Bagus banget Ini dari pelat belakang guys Nah sedikit detailing juga Bagus banget disini ya Overall cukup bagus sih trailernya ini Dan ini dari bawah guys Kalau bisa lihat Oke Nah sedikit perbandingan Mungkin gue bandingin dengan Trailer dari seri Earthrise saya guys Atau kingdom Punyanya Earthrise mode Kita bisa lihat Ini sedikit perbandingannya guys Sayangnya ini Nggak ada logo Autobotnya Disini di Earthrise Sedikit kita dapat logo Tapi kita bisa lihat Barannya sama-sama di chat sih Bagus dua-duanya Overall Dan kalau kalian lihat Ukurannya cukup sama nih Panjangnya kurang lebih sama Walaupun yang Earthrise sedikit lebih panjang Oke itu dia Sedikit perbandingan Dengan trailernya dari seri Earthrise Nah sekarang kita taruh dulu Terus kita juga dapet Aksesoris nih guys Kita dapet pedang Energeon Yang berwarna transparan Dan pedang ini kalian bisa taruh Di bawah sini guys Kalian lihat disini ada slot nih Dua di kiri dan di kanan Ini kalian bisa taruh disini Dan disini nih guys Kalian taruh aja begini Oke Nah terus kita juga dapet Energeon X Aka kapak Energeon Kita bisa lihat juga Detailnya bagus banget Dia transparan juga sama Dan kalian bisa lipat ini Seperti ini Kalian lihat disini ada slot Ini bakal masuk Slot yang disini guys Sama disini Jadi kalian tinggal masukin aja begini Jadi dua-duanya Bisa masuk disini Nah Tapi kalau kapaknya kalian taruh disini Kalian nggak bisa kesan trailernya nih guys Karena yang slot yang disini Sama untuk masuk disini Ini nggak bisa masuk Jadinya aneh Nggak masuk ya Oke Nah ini dia Kita bisa lihat X-nya sama Sword-nya ya Nah langsung aja kita masuk Ke unitnya nih guys Ini dia Gimana menurut kalian Laser Optimus Prime Menurut gue sih cukup bagus ya warnanya Ada warna merah Api disini Nah paling gue seneng adalah Perpaduan warna hitam dan merah itu Selalu menimbulkan Warna yang cukup bagus ya Kalau kalian suka nonton Naruto Kalian tau dong Pasti bajunya Akatsuki Itu kan keren banget ya menurut gue Perpaduannya antara merah dan hitam Dan ini dipakai di Laser Optimus Prime Disini ada kaca transparan juga Pelak depannya Overall one silver Sayangnya adalah Sedikit lampunya di depan sini Ini kurang bagus sih Finishingnya guys Kalau kalian bisa lihat Sedikit Nggak ada transparan sama sekali Atau dicet Disininya Sayang itu doang sih Minusnya Terus dari kiri Kita bisa lihat juga cukup bagus Seperti yang gue bilang Pelaknya ini dicet Dan dia seragam warnanya Dengan pelak yang ada di trailernya Oke Nah terus kita bisa lihat juga Disini ada lambang autobotnya nih guys Ada tempat buat naiknya Kaki Ininya juga dicet nih Warna silver ya Dan kacanya transparan Gue seneng kacanya transparan Jujur aja Dari belakang Part kakinya Nanti berubah jadi robot mode-nya Dan ini dari samping lagi nih guys Disini nggak ada lambang autobotnya Tapi kita bisa lihat Oke Ini dia guys Dalam bentuk Oh ini Tanky-nya Lupa dibuka Yang sini udah dibuka Di depan lagi Oke itu sedikit tentang Detailingnya Di bentuk Alt mode-nya Untuk laser Optimus Prime Nah sekarang Gue pengen bandingin sedikit Biar kalian bisa lihat Perbandingannya dengan Seri Kingdom Atau mold dari seri Earthrise Karena dia juga punya trailer Ini laser Optimus Prime Juga punya trailer Jadi ini sedikit perbandingan ya guys Kalau kalian mau lihat Mereka dengan trailer-nya masing-masing Kalau dari sampingnya Seperti ini ya Kalian bisa lihat Trailernya Sama-sama panjang nih guys Kurang lebih seperti ini guys Hanya aja yang ini sedikit lebih panjang ya Trailernya Punya yang dari Mold Earthrise Atau seri Kingdom ini Kita bisa lihat Ini dia Perbandingannya Trailernya sendiri ini Yang ini berubah jadi Bentuk kayak Maintenance-nya Yang ini berubah jadi Battle Station gitu sih Oke ini dia Sedikit perbandingannya Dengan seri Earthrise Nah sekarang Kita coba bandingin Dengan sesama Seri Legacy guys Ini adalah Alt Mode dari Voyager Buckhead Dan Deluxe Class dari Skip ketiganya ini Merupakan Seri Legacy Ini dia dalam bentuk Alt Mode-nya Kita bisa lihat Perbandingannya Dari depan Dan kalau kita Kesampingin Kita bisa lihat Perbandingannya nih guys Untuk ketiga unit ini Buckhead Saking gedenya Ukurannya hampir sama Dengan Laser Optimus Prime Which is ini Voyager Class Ini Leader Class guys Oke kita lihat dari samping Seperti ini Berhadapan-hadapan Kurang lebih seperti ini guys Kita lihat dari belakang Seperti ini belakangnya Dan kita lihat dari samping lagi guys Seperti ini kurang lebih Oke ini dia Perbandingannya Antara Leader Class Laser Optimus Prime Voyager Class Dari Buckhead Dan Deluxe Class Dari Skip Ketiganya merupakan Dari Line Legacy Ini dia perbandingan Dalam bentuk Alt Mode-nya Nah Kalau tadi udah kita Bandingin dengan Sesama seri Legacy Kita sekarang bandingin Dengan seri Dari Line yang lainnya guys Ini ada Gue kebetulan ada unit Dari seri Bumblebee Movie Alt Mode-nya seperti ini Ini Laser Optimus Prime Yang sekarang kita bahas Dari seri Legacy Dan ini dari seri Earthrise atau seri Kingdom Hanya dari packaging sih Mode-nya sama Ini dia Optimus Prime Dari 3 Multiverse Yang berbeda ya Kalau gue bisa Optimus Prime From the Another Multiverse Ini dia guys Perbandingannya Kalian bisa lihat Sedikit comparison-nya Dari depan Kalau kalian mau bandingin Dari samping Kita bisa lihat Dari samping juga Kita masukin Karena ukurannya ini Agak gede Jadi Oh kita ke belakangin Seperti ini guys Biar kena lebih jelas Nah Ini dia dari samping ya guys Kalian bisa lihat Dan kalau kalian mau lihat Dari belakang Juga bisa Kita lihat Kita bandingin Dari belakangnya nih guys Kita bisa lihat Ada moldnya Yang ini dipakai Disini ya Sama-sama Ini enggak Kakinya Karena kakinya Diliput ke dalam Seperti ini Terus Kita bandingin lagi Dari samping Dan terakhir Kita lihat Dari depan lagi guys Oke Itu dia Perbandingannya Dari Optimus Prime Another Multiverse Asik Mentang-mentang baru nonton Doctor Strange ya Oke Ini dia guys Kita bisa lihat Perbandingannya Dari masing-masing Seris Bumblebee Movie Legacy Dan dari seris Kingdom Atau Outrise Oke guys Sekarang kita langsung Masuk aja ke Transformasinya Menjadi bentuk Robot Mode nya Hal yang pertama-tama Harus kalian lakukan adalah Kalian keluarin dulu Trailernya ini Nah trailernya ini Mungkin kita transform dulu ya Menjadi bentuk Battle Station nya Nah yang kalian harus lakukan Adalah kalian bisa buka Ini disini Gampang banget ini Terus tinggal kalian buka Seperti ini guys Oke Kita taruh seperti ini Nah lalu Part yang di atas ini Ini kalian bisa turunin Seperti ini Nah ini kalian bisa buka Oke kalian puter Terus Seperti ini Karena ini ball join Disininya Terus kalian masukin Seperti ini guys Jadi deh Dia Battle Station Nah ini kalian bisa Lepas ya sebenernya Kalau kalian mau Kalian bisa juga pasang disini Gak masalah Agak Agak susah Nah ini Seperti ini Battle Station nya Kurang lebih Ini kalian mau puter Juga bisa sih sebenernya Ke arah sana Ini lepas Susah nih Nah ini kalian mau puter Ke arah sana juga bisa Seperti ini Ini juga bisa muter Asalkan yang tadi Di bawahnya ini Gak lepas Seperti ini Ke arah sana juga bisa Main keren sih Battle mode nya Kalian tahu Seperti ini juga bisa Nah yang paling unique lagi adalah Kalian punya tempat penyimpanan Pedang Ini Kalian bisa lihat Disini ada slot ya Disini slot Disini slot Nah kalian bisa simpan Pedang kalian disini guys Jadi bisa dimasukin Kedalam trailer nya Nah seperti ini Terus kampaknya juga ini bisa nih Yang kalian lihat Disini ada slot 2 Kalian bisa taruh seperti ini Oke Nah kalau kalian mau juga Kalian punya banyak slot disini ya Banyak banget senjata yang bisa kalian taruh Ada slot 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 Ada berapa banyak slot Kalian bisa tambahin senjata Masukin disini nih guys Bisa Senjata tambahan Kalau kalian punya tambahan apa lagi Senjata disini Kalian taruh lagi disini Bisa Seperti ini Kalian punya lagi Senjata lain yang ada Apa aja kalian punya Kalian bisa masukin guys disitu guys Asal ada slot nya Disini Kalian bisa taruh Segala macam Oke itu dia guys Untuk battle mode nya Nanti kita taruh dulu Sementara kita ubah yang Optimus Laser Prime Menjadi bentuk Alt mode nya Oke Langsung aja ya Kita transform dia Menjadi bentuk Robot mode Oke guys Sekarang kita langsung masuk aja Ke transformasi nya Menjadi bentuk robot mode nya Hal yang pertama-tama Kalian lakukan Adalah kalian buka nih ya Empat bagian kakinya Seperti ini Part tangannya Kalian buka Ke atas Lalu ada slot disini Empat ini Kalian tutup Seperti ini Lalu part yang dibawah ini juga Kalian tutup ya Kalian tutup ya Tadi kita buka begini Kalian tutup Kalian tutup Kalau sudah Kita bisa masuk ke part bank Sini Kalian buka Ini juga sama Kalian buka Oke Nah kalau sudah Sekarang kalian bisa Seperti ini Oke Kalian bisa buka part ini sekarang Part yang transparan ini Seperti ini guys Terus kalian berdiri seperti ini Jadi bentuk seperti ini Bentuk yang agak aneh sih sebenarnya Oke terus Kalian bisa cepat ini guys Seperti ini Lalu part ini Kalian keluarin Ini juga sama Kalian keluarin Lalu kalian bisa mulai Rapiin seperti ini Seperti ini Oke Nah kalau sudah seperti ini Kalian bisa keluarin ini Part ini Kalian puter Seperti ini guys Kalian bisa lihat disini Ada matrix ya Kalian bisa buka Tapi untuk sementara kita tutup dulu Kita puter Nah di part bagian bawah nih Kalian keluarin part ini guys Seperti ini Lalu kita matchin Dengan part ini Sampai seperti ini Sampai bunyi Klik Oke Nah lalu kalau sudah sekarang Kita bisa masuk ke part selanjutnya nih guys Part selanjutnya adalah Kita keluarin di bagian tangan Sampai seperti ini Kita keluarin juga sedikit Part bagian tangan ini Seperti ini Nah kalau sudah sekarang Kalian bisa Naikin ini Lurus Dia bakalan klik kok Ah klik Lalu tinggal Kalian masukin ini Ini ke atas sini Dan ini ke atas sini Sampai ada bunyi Klik gitu Oke Tinggal kalian turunin Oke Nah kalau sudah Tinggal kalian Turunin aja Sampai match Kalian lihat disini nih Disini Sampai mereka masuk Sampai ada bunyi klik gitu Kalau sudah Tinggal kalian tutup deh Depannya nih Ini agak susah Ini ada bunyi Oke Kalau sudah Sekarang Part bagian sini Masuk ke sini guys Part bagian sini Masuk ke sini Lalu tinggal kalian tutup Seperti ini Oke Nah kalau sudah Sekarang Part ini Kalian puter Seperti ini Ini juga sama Kalian puter seperti ini Lalu kita bisa mulai Buka nih Disini Tempat tangannya Kalian keluarin aja Seperti ini guys Kalian puter lagi Seperti ini Seperti ini Seperti ini Nah lalu Part disini juga sama Kalian bisa keluarin nih Part tangannya Kalian buka Kalian tutup Lalu kalian putar guys Seperti ini Oke Lalu Part taki Kita tutup disini Dan kita bisa mulai Masukin kepalanya Ini ada kepala Disini tinggal kita angkat aja Dan terakhir Kita tutup seperti ini Dan jadilah dia dalam bentuk Robot mode nya Sekarang kita tinggal ke bagian kaki ya Kita lepas ini Tinggal kita puter aja Dan Selesai Ini dia Laser Optimus Prime Dalam bentuk Alt mode nya Oke guys Ini dia Laser Optimus Prime G2 Dalam bentuk Robot mode nya Gimana menurut kalian Bagus ya Menurut gue Kita bisa lihat Detailingnya disini Di cat warna silver Terus Ya seperti biasa Wajah Optimus Prime Kayak gini-gini aja sih Dari dulu Terus kita bisa lihat Disini juga di cat nih Warna Biru tua ya Kita bisa lihat Ada warna kuning Sedikit detailingnya Seperti biasa disini Hanya di cat warna hitam Ini plastik abu-abu Dan ini warna biru Terus dari sini Kita bisa lihat Part barn nya tadi Yang di cat Degradasinya bagus ya Velg nya di cat disini Warna hitam juga Barn nya bagus Sayangnya bukan barn karet Terus Ini sedikit Detailing warna Api Dalam bentuk Alt mode nya Dan ini dari kacanya tadi Juga di cat Warna silver Selebihnya Gak ada yang spesial sih Biasa aja Warna degradasinya juga Seperti biasa Gitu-gitu aja Nah Lihat sebenarnya adalah part Matrix leadership Yang ada di tengah ini Kalian bisa lihat Ini bisa dilepas sebenarnya Tapi kalian perlu alat bantu sih Seperti ini guys Ini dia Matrix leadership nya Dia di cat warna Biru ungu Transparan Di cat disini ada segitu Di cat juga warna gold Sama sininya warna silver Di belakangnya kopong Kita bisa lepas Kita bisa taruh juga Lagi-lagi disini Dan kita tutup guys Kayak seri earth rise ya Ada Ininya Matrix leadership Nah terus Kalau kalian mau disini Kalian bisa taruh disini guys Ada slot seperti ini Dan Tentu aja Kita punya Kapaknya nih guys Kalian mau taruh Disini Energen X Sama kita punya pedang Tentu aja Kalian bisa taruh Semuanya disini Jadi dia battle mode nya Ready Ready to war Disini dia Masukin Agak keras sih emang tangannya Entah kenapa Pertangan itu keras banget Atau kita balik X nya disini Pedangnya disini Nah dia belum masuk X nya disini Seperti ini guys Gimana? Lumayan bagus ya? Ya gak parah-parah amat lah Walaupun menurut gue Entah kenapa Lex nya ini Agak sedikit lebih tinggi ya Kakinya Daripada seri yang biasa Nanti kita bandingin dengan seri Dari seri Bumblebee movie Dan seri Earthrise ya Oke ini dia Kita bisa taruh Kalau kalian mau taruh FX Terus Kalau kalian mau juga Kalian bisa buka disini nih guys Ada misil Misilnya pun Dia berwarna Ungu Kalian bisa lihat Ungu Ungu Kita taruh dulu Pedangnya Aksesoris X nya Juga kita buka Kita langsung masuk aja Ke artikulasinya Untuk artikulasi sendiri Kepala Atas bawah Diputer 360 derajat Dia harusnya gak ada masalah Nih Kepalanya Bisa Cuman dia keras banget guys Pertama kali kalian buka Pasti keras banget Untuk diputer Seperti ini Kiri kanan Hanya bisa sedikit Gak bisa Banyak-banyak Terus pinggang Ada 360 derajat Bisa diputer dia Gak ada masalah Terus part ini Kalian bisa tekuk Seperti ini Gak ada masalah Part lapak tangan Juga kalian bisa puter-puter nih Joinnya Kalian beginin Juga gak ada masalah Disini ada double join Kalian bisa puter-puter Part transformasi tadi Terus Seperti ini juga gak ada masalah Bebas Kakinya sendiri pun bisa Split seperti ini Extreme Kayak posisi yoga Terus Kalau kalian mau ke depanin Seperti ini Juga bisa Dan joinnya serot banget Kalian turunin Seperti ini bisa Kalian naikin ke paling atas Seperti ini Extreme Juga bisa banget guys Jadi gak ada masalah sih Buat joinnya Oke Terus disini kalian bisa Puter juga Gak ada masalah Telapak kaki Part transformasi tadi ya Bisa kita tekuk seperti ini Kiri kanan Sayangnya gak bisa Entok di ininya aja Karena itu juga part transformasi Oke itu dia Untuk sedikit joinnya Sekarang Kita coba langsung masuk ke Dalam Kita compare dia Dengan unit-unit Yang lainnya guys Oke guys Sekarang kita langsung Langsung masuk aja Ke comparison Dengan unit-unit Yang lainnya Kita pertama bandingin Dengan core class Shockwave Dan core class Soundwave Kita bisa lihat Perbandingannya Kita bandingin juga Dengan legend class Sea Spray Dan legend class Beach Comber Kita bisa lihat Perbandingannya disana Lalu kita bandingin juga Dengan deluxe class Dari legacy dragstrip Dan deluxe class RC Dari seri Bumblebee movie Kita bandingin juga Den deluxe class Studio series 86 Jazz Dan kita bandingin juga Dengan eraser Dari deluxe class Kingdom Kita bandingin juga Dengan voyager Class optimus Primal dari kingdom Dan studio series 86 Scourge Disana Untuk voyager class Kita bandingin juga Dengan leader class Megatron Dan leader class Grimlock Dari studio series 86 Untuk leader class Untuk beratnya Beserta trailer Dan senjata Sebesar 313 gram Untuk tingginya Sekitar 17 sampai 19 cm Nah Ini gue coba Bandingin dengan Beberapa series Optimus Prime Yang lain Seperti yang gue bilang tadi Multiverse nya Kita punya Earthrise Mold Sama dengan series kingdom Kita punya Sheets Dari series War for Cybertron juga Kita punya Laser Optimus Prime Yang baru saja kita bahas Dan kita punya Dari series Bumblebee Movie Optimus Prime Gimana menurut kalian Versi multiverse mana Dari Optimus Prime Yang kalian suka Menurut gue Setiap versi punya Kelebihan yang masing-masing Tapi gue paling suka sih Entah kenapa Seri Dari Bumblebee Movie Futuristik Dan dapet Elemen Jiwanya tetap Gak berubah Oke ini dia Perbandingannya guys Dari depan Kita coba bandingin Dari samping ya Ini dia Kalau kalian mau Perbandingannya Dari samping Dan Ini dari belakang Kita bisa lihat Yang lebih eye-catching Disini Dari series Bumblebee Movie Dan dari seri Earthrise Yang moldnya Ini backpacknya terlalu gede Dari seri Sheets Dan ini juga ada Backpack dari seri Laser Optimus Prime Oke Kita balik lagi Ke samping Lihat dari sampingnya lagi Detailingnya seperti ini guys Dari samping lagi Kita bisa lihat Seri Sheets tertutup Bannya ya Dimasukin ke dalam Seri yang lainnya Kita bisa lihat Dia langsung open space gitu Bannya Tidak ada tutupnya Oke Dan kita dari depan lagi Dan satu hal yang Gue baru sadar Sebenarnya Di seri G2 Laser Optimus Prime ini Dia tidak punya logo Autobot ya Kalau disini ada logo Autobotnya Disini Di tangan Disini ada logo Autobotnya Disini ada logo Autobotnya Atau dia semuanya disini Logo Autobotnya Kita coba buka guys Gak ada ternyata Bener Berarti di seri Laser Optimus Prime ini Dia gak punya logo Autobot Disini Diganti dengan detailing Warna kuning ini Entah kenapa Seri lainnya Bumblebee Movie punya Seri Sheets punya Seri Earthrise juga punya Hanya ini aja yang gak punya I don't know why Oke ini dia guys Versi Multiverse Optimus Prime Mana yang kalian suka Is up to you guys Dan ini dia guys Laser Optimus Prime Beserta Battle Stationnya Kita bisa lihat Efek-efek kita bisa taruh Senjata juga bisa taruh Dan kalian kalau punya Weaponizer Transformer Khusus dari seri Sheets Itu kalian bisa taruh disini juga Asalkan dia banyak banget Slotnya sih Jadi kalian bisa menimbulkan Efek-efek keledakan Dan fungsi playablenya Bagus banget Kita bisa buat seperti ini Seolah-olah Si Laser Optimus Prime Sedang menembakkan senjata Karena musuhnya Itu bagus banget sih Bagus sih ini Keren Ini dia Beserta Battle Station mode Dan Sesi kali ini Juga mengakhiri Video kita kali ini Untuk Laser Optimus Prime Dari seri Legacy guys Dan kalau kalian suka dengan video ini Silahkan klik like And subscribe And see you in my next review Bye-bye guys Bye-bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax